Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia Apalagi kalau bukan di Finet Aceri Oficial Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau nge-review sekalian ngejelasin tentang produk yang mungkin beberapa dari kalian masih bingung ya Finet Lovers Nah buat kalian yang penasaran pembahasan apa yang bakal aku bahas di video kali ini Tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai videonya jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial Nah Finet Lovers nih di depan aku, kalau misalnya kalian bisa lihat nih aku udah ada produk ya Finet Lovers, ini tuh tip ya buat kompon kalian Aku pertama bakal ngejelasin ada dua jenis tip ya Finet Lovers, yang pertama ada Aperture, yang kedua ada Clarifier Ini tuh beda ya Finet Lovers, dia sama-sama tip tapi beda Apa sih yang membuat mereka beda? Nah kalau misalnya si Aperture ini adalah tip yang kosongan ya Finet Lovers, jadi dia itu gak ada lensanya, jadi kosong Nih, kalau yang Aperture, nah sedangkan si Clarifier ini yang warnanya hijau gini, itu tuh tip yang dalamnya atau tengahnya itu dia ada lensa ya Finet Lovers Jadi kalian, kalau misalnya mau beli tip buat kompon kalian, kalian harus ngerti dulu dua perbedaan ini Kalau misalnya, Kak bagus yang mana sih, Kak enak pakai yang mana sih, itu mah balik lagi sama kenyamanan kalian ya Finet Lovers, aku cuma ngejelasin Kalau misalnya si Aperture ini adalah tip yang tanpa lensa, nah kalau misalnya si Clarifier ini adalah tip yang dalamnya itu dia punya lensa ya Finet Lovers Nah Finet Lovers, si tip ini juga ada beberapa ukuran ya Finet Lovers, nah ukurannya ini balik lagi ke kalian ya Finet Lovers, kalian pakai sesuai dengan kenyamanan kalian Nah, terus setelah aku jelasin si tipnya ini, aku ada satu barang lagi, ini masih berhubungan sama tip, ini tuh namanya tip housing Nah, jadi kalau misalnya kalian mau masang tip ini di kompon kalian, kalian wajib punya tip housing ini ya Jadi kalau misalnya kalian cuma beli tipnya doang yang ini, kalian tuh gak akan bisa pasang di kompon kalian Jadi si tip housing ini adalah rumah untuk tip kalian, jadi tanpa si rumah ini, tip ini tuh gak bisa dipasang ya Finet Lovers Nah, si tip housing ini juga punya ukuran ya Finet Lovers, ukurannya itu disesuaikan juga sama kenyamanan pemakaian kalian Tapi kalau misalnya kalian mau ngikutin standar yang biasanya dipakai, ini tuh ukurannya ada di 45 derajat ya Finet Lovers Jadi kalian sekarang udah bisa bedain kan, apa itu tip Aperture, apa itu tip Califier, dan apa itu tip housing ya Finet Lovers Jadi dia ini sama-sama tip, ini dua ini sama-sama tip, tapi berbeda Nah, kalau misalnya si ini tuh, dia tuh tip housing ya Finet Lovers, jadi dia tuh rumahnya tip Jadi dia ini wajib kalian punya, kalau misalnya kalian mau pasang tip Nih, kumaha megang, nah gini ya tuh Nah, aku juga mau ngebahas satu produk lagi ini yang ada di tangan kanan aku Ini tuh masih berhubungan sama tip ya, Finet Lovers Kalau tadi aku udah jelasin tipnya, udah jelasin housingnya Nih, sekarang aku mau jelasin si tip guard-nya ini Ini tuh fungsinya ya, seperti namanya ya, tip guard untuk melindungi tip kalian Nah, ini tuh dipakai pada saat kalian sedang mengistirahatkan bau kalian ya, Finet Lovers Karena si pip ini kan alat bantu untuk bidik kalian Nah, kalau misalnya ada debu masuk, atau kalian lagi mainnya di tengah rimpikan hujan Terus ada air hujan masuk, itu tuh bakal mempengaruhi bidikan kalian ya, Finet Lovers Bakal mempengaruhi kefokusan bidikan kalian Nah, untuk menghindari hal tersebut, kalian juga harus punya yang namanya tip guard ini Ini dia bentuknya kayak gini Tuh, jadi kalau misalnya kalian mau pasang tip, kalian tuh wajib punya pipnya Tentunya kalian juga harus punya pip housingnya dan pastinya kalian harus punya pip guard-nya Biar pip kalian itu bisa bertahan lama ya, Finet Lovers Karena dilindungi sama si pip guard ini Nah, Finet Lovers, gimana? Sekarang kalian nggak pusingkan, ngebedain apa itu aperture, apa itu chlorifier Fungsi pip guard dan housing pip itu untuk apa Nah, kalau misalnya kalian mau pipnya nih, kalian bisa banget order aja di Finet Acery Dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini Atau kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kesayangan kalian Nah, kita tuh e-commerce-nya ada di Tokopedia, Bukalepak, dan Shopee Atau kalian mau lihat barangnya secara langsung sambil konsultasi sama kita, staff Finet Acery Boleh banget, kalian bisa langsung aja dateng ke store kita Yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo ya, Finet Lovers Dan kalian juga bisa lo, cek katalog harga lainnya dengan cara apa sih? Dengan cara klik link di bawah ini Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya Dan jangan lupa juga follow Instagram kita Karena di Instagram kita juga banyak info-info menarik seputar dunia panahan Nah, Finet Lovers, mungkin segitu dulu video aku kali ini Ngejelasin apa itu perbedaan clarifier dan aperture Serta fungsi dari si pip housing sama pip guard-nya Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di tekan tombol like-nya Atau kalian punya pertanyaan lain seputar dunia panahan Atau kalian mau request barang yang mau aku review juga boleh banget Langsung aja tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga Supaya teman-teman kalian juga gak bingung pada saat mau beli pip ya Finet Lovers Nah, buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial Bye-bye Hai, Finet Lovers Aku juga mau ngingetin ke kalian Jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sini ya Ditonton Jangan lupa tonton video-video terbaru dari Finet Aceri Oficial